selamat menikmati You're here to learn English with me? So get ready and let's get started! Adverb of manner describe how something happens atau keterangan cara menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi How atau bagaimana dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan adverb of manner Sederhananya, jika kita ditanya bagaimana tulisan dari catatan yang kamu pinjam Pasti kita akan menjawab ditulis secara rapi Secara rapi inilah yang disebut sebagai keterangan cara atau adverb of manner Agar kalian lebih mengerti tentang adverb of manner, sekarang kita bandingkan kalimat-kalimat berikut ini The boys run Anak laki-laki berlari Kalimat ini tidak mengandung keterangan cara Sehingga kita hanya bisa membayangkan seberapa cepat anak laki-laki tersebut berlari The boys run quickly Anak laki-laki berlari dengan cepat Adverb of manner atau kata keterangan caranya dalam kalimat ini adalah quickly Yang artinya dengan cepat Sehingga kalimat tersebut memberi tahu bahwa anak laki-laki tersebut lari dengan cepat atau terburu-buru Guys, ada beberapa panduan dalam menggunakan adverb of manner dan rumusnya Nah sekarang kita simak penjelasan berikut ini Berikut ini adalah beberapa panduan yang perlu diingat saat menggunakan kata keterangan cara Yang pertama, saat menggunakan kata keterangan atau adverb of manner ini Berhati-hatilah untuk tidak menempatkannya di antara objek dan kata kerja Kata keterangan ini seringkali lebih cocok ditempatkan setelah kata objek atau kata kerja utama Yang kedua, jika ada kata preposisi sebelum objek Kata keterangan cara dapat ditempatkan sebelum kata preposisi atau setelah objek kalimat Rumus adverb of manner Untuk menggunakan adverb of manner, ada rumus atau aturan yang bisa diikuti Yaitu Yang pertama, setelah main verb jika tidak ada direct object Maka contoh kalimatnya adalah Dia selalu mengemudi dengan cepat Yang kedua, setelah main verb dan objek atau transitive verb Maka contoh kalimatnya yaitu Dia membaca instruksi dengan hati-hati Yang ketiga, di antara auxiliary verb dengan main verb Contoh kalimatnya Things will slowly come together Segalanya akan secara perlahan menjadi baik Selain itu, ada beberapa cara dalam mengubah kata sifat menjadi kata keterangan cara Yang pertama, kata sifat atau adjective diubah menjadi kata keterangan atau adverb dengan menambahkan L dan Y Hal ini menjadi bentuk pengubahan yang paling mudah dan umum Contohnya, kata adjektif cheap diubah menjadi chiply Kata adjektif quick diubah menjadi kata quickly Kata adjektif strong diubah menjadi kata strongly Yang kedua, apabila kata sifat atau adjektif berakhir dengan huruf Y atau Y Maka ganti huruf Y atau Y tersebut dengan akhiran huruf I atau I Dan tambahkan huruf L dan Y atau Li Contohnya, kata adjektif easy diubah menjadi easily Kata adjektif ready diubah menjadi readily Yang ketiga, apabila kata sifat atau adjektif berakhir dengan huruf L dan E Maka gantilah huruf E pada akhiran tersebut dengan huruf Y Contoh katanya yaitu kata possible diubah menjadi kata possibly Kata understandable diubah menjadi kata understandably Kata forcible diubah menjadi kata forcibly Yang keempat, apabila kata sifat atau adjektif berakhir dengan akhiran huruf I dan J Maka tambahkan dengan huruf A, L, L, dan Y Contohnya, yaitu kata basic diubah menjadi kata basically Kata tragic diubah menjadi tragically Yang kelima, ada pula beberapa kata sifat atau adjektif yang tidak diubah dalam adverb of manner Contohnya, yaitu kata fast Kata stride Dan kata hard So, now we know what adverb of manner is Thanks for watching this video Please like, comment, and share this video And don't forget to subscribe this channel See you in the next video guys Bye Bye